Ketika kita membicarakan metabolisme kabel hidrat, kita akan banyak menyebut glukosa Padahal yang kita makan, polisakarida, oligosakarida, maupun disakarida, banyak macamnya Tetapi yang nanti banyak disebut adalah glukosa Kenapa ya? Setidaknya ada 4 alasan yang membuat kita akan banyak menyebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Dua Angkasa di mata kuliah metabolisme energi dan zat gizi makro Pada pertemuan kali ini kita akan membahas gambaran besar metabolisme salah satu zat gizi makro Yang yaitu kalbohidrat Gambaran besar ini perlu untuk kita ketahui ya Ibarat kalau kita ingin melakukan perjalanan ke gunung seperti itu Kita ingin melalui jalur yang mana Itu kita hasil dari jauh dulu nih Ya dari jauh nih jalur mana saja yang dapat dilalui seperti itu Dan kemudian nanti kita akan masuk ke tiap jalur tersebut Lalu kita bisa belajar dari tiap jalur tersebut apa kelebihan dan kekurangannya Nah gambaran besar itu seperti itu Ya jadi gambar besar ini nanti akan bercerita mengenai Bagaimana si kalbohidrat itu digunakan dalam tubuh Seperti itu Apa saja jalur-jalurnya Dan kemudian Kira-kira apa keunikan dari metabolisme ini Ya Juga organ yang terkait dengan metabolisme si kalbohidrat dan juga regulasinya Ya baik dengan enzim maupun hormon yang terkait Kita harus masuk saja ya Jadi ketika kita membicarakan metabolisme kabohidrat Kita akan banyak menyebut glukosa Ya padahal yang kita makan Ya polisakarida, oligosakarida maupun disakarida Banyak macamnya Tetapi yang nanti banyak disebut ialah glukosa Kenapa ya? Setidaknya ada Empat alasan ya Yang membuat kita akan banyak menyebut glukosa Yang pertama kita dapat lihat disini Bahwa semua sel itu memerlukan glukosa Sebagai bahan bakar utama Ya dalam keadaan normal bahan bakar utamanya ialah glukosa Yang kedua Nah yang kedua Walaupun tadi banyak yang kita konsumsi ya Jenis kabohidratnya Polisakarida, oligosakarida maupun disakarida Tetapi yang muncul dari sel pencernaan kita Kedalam aliran darah Itu banyakan ialah glukosa Ya Didominasi oleh si glukosa Dan alasan yang ketiga Ya dapat lihat disini Alasan yang ketiga ialah Ada sel-sel tertentu Seperti sel darah merah Dan juga sel otak ya Itu yang sangat dependen Sangat tergantung dengan glukosa Ya otomatis mereka memiliki metabolisme Yang sedikit khusus dari hasil metabolismenya Seperti itu Lalu yang keempat Ya Ini keempat Ini adalah alasan mengapa kita nanti akan banyak menyebutkan glukosa Di dalam metabolisme Dalam metabolisme kabohidrat Ya glukosa dapat menjadi substrat Maupun menjadi produk Jadi glukosa dapat menjadi awal dari suatu reaksi Atau bisa menjadi hasil dari sebuah reaksi Misalnya saja Misalkan untuk pembentukan energi Glukosa akan menjadi awal Atau menjadi substrat Jadi pecah kemudian menghasilkan energi Lalu bagaimana kalau yang glukosa menjadi hasil atau produk Contohnya misalkan Pengeluaran simpanan glukosa dari tubuh kita Misalkan dari hati Itu dikeluarkan dalam bentuk glukosa Nah itu dia ya Itu setidaknya empat alasan mengapa nanti kita akan menyebut glukosa Dan ketika kita membahas metabolisme kabohidrat Kita tidak akan lepas dari otomatis sel-sel pun jaringan atau organ yang terkait Ya kita akan membahas dari organ hati Ya bagaimana metabolismenya disana Metabolisme kabohidrat di hati Di sel darah merah Kemudian di sel otak Sel otot Jaringan lemak ataupun sel lemak Dan juga nanti kita akan membahas di beberapa sel lainnya Seperti itu Nah Adapun dengan hati Ini hati merupakan sentral dari metabolisme Ini perlu disampaikan dari awal Ya Bahwa di hati ini memiliki peran yang sentral Termasuk juga lokasinya ya Lokasinya lumayan Di tengah tubuh kita juga Ya agak sedikit ke kanan Seperti itu Dia memiliki peran yang sentral Dan dia uniknya bisa melakukan banyak jalur dari metabolisme kabohidrat Oke Langsung saja sekarang kita masuk ke dalam penggunaan Glukosa di dalam tubuh seperti apa saja Glukosa digunakan dalam tubuh ya Itu sebagai energi Lalu dapat disimpan Lalu simpanan ini juga dapat dikeluarkan Lalu glukosa juga dapat dibentuk dari bahan-bahan lainnya Selain kabohidrat Dan ternyata glukosa memiliki jalur khusus Nah jalur khusus ini nanti untuk membentuk Kabohidrat jenis lainnya Misalkan kabohidrat pentosa Yang terdiri dari 5 karbon Misalnya adalah ribosa yang nanti menjadi Bahan atau komponen pembentukan DNA dan juga RNA Juga nanti dari jalur pentosa ini Ataupun jalur khusus ini ya Nanti akan terbentuk NADPH Yang nanti sangat berperan sekali dalam Membantu glutasion ya Untuk melawan peroksida H2O2 Karena si peroksida ini nanti dapat merusak DNA maupun RNA Jadi si NADPH ini nanti bersama dengan Membantu glutasion ya Untuk nanti melawan si H2O2 ini atau peroksida Seperti itu Nah sekarang Untuk mengakhiri gambaran dari metabolisme kabohidrat ini Kita harus mengenal jalur-jalurnya ya Nama-nama dari jalur ini Yang pertama Yang berkaitan dengan glukosa menjadi energi Yang kita kenal sebagai glikolisis Yang kedua Glukosa dapat disimpan Glukosa yang nanti dapat disimpan dalam tubuh Dengan proses glikogenesis Simpanannya disimpan sebagai glikogen Lalu glukosa dikeluarkan Simpanan tadi Dikeluarkan ya Dari tubuh Kemudian diadarkan ke aliran darah Dengan proses glikogenesis Dan yang keempat Tadi kita sempat menyebut bahwa Glukosa ini dapat dibentuk dari bahan lainnya Di tubuh ya Yang bukan dari keluarga kabohidrat Nah ini disebut sebagai glukoneogenesis Dan jalur khusus yang tadi kita bicarakan Yang membentuk glukosa dengan rantai karbon 5 dan sebagainya Seperti itu ada juga yang 7 dan sebagainya ya Dengan bentuk isomer dan sebagainya Nah itu disebutnya jalur Ventospospat pathway Atau disebut sebagai HMP shunt Hexosmolospat shunt Seperti itu Nah kawan-kawan Itulah gambaran besar Dari metabolisme kabohidrat Nanti kita akan masuk Ketiap jalur-jalurnya ya Kita akan bahas glukolisis seperti apa Langkah-langkahnya Kemudian juga regulasinya seperti apa Dan bagaimana perbedaan glukolisis Di Tadi sel hati Kemudian di sel otot Sel otak Sel darah merah Jaring adiposa dan sebagainya Metabolisme Metabolisme ini akan sangat menarik sekali ya Karena Kabohidrat menjadi Komponen utama Atau Kabohidrat itu penyusun diet utama ya Bagi Healthy people Banyakan orang sehat Ya Disarankan lebih dari 60% Seperti itu Dari total energi kita Itu cukup dari Kabohidrat Sekian dari video ini Kita akan nanti masuk ke dalam Jalur-jalurnya ya Tunggu Video selanjutnya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!